sebentar, sebentar terlihat pun dikasih oh mercon ya yung, loh jualan mercon kamu sekarang? sahabatku bu yung, gimana mas ekong? kalau memang sudah ditakdirkan menjadi orang miskin cuma jualan mercon, ngaku lah di hadapan temen temen hei, eih! hei, kamu mau belakang merusakan kamu? hei 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 kamu mau apain kita kasih hormat itu bahaya hei hei saya apa kamu kamu itu cuman bakul merco hei itu person orang selamat menikmati Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah ini masuk duduk duduk pak Alhamdulillah sehat pak lorah Alhamdulillah jadi begini seperti yang kemarin kita bahas oh iya bu iya ini bu pak lorah nih duduk bu gimana pak yang kemarin kita bahas kan bapak katanya pengen ngadain acara buka bersama di desa saya kan betul 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 jadi untuk penentuan harinya itu pasnya hari apa oh masalah itu iya pak hari minggu aja pak minggu depan minggu depan itu kan saya ini lah kira kira-kira agak slow lah saya pak tidak terlalu berbuk banget iya jadi kalau menurut saya itu kalau pasnya memang minggu depan jadi tidak banyak jadpal jadi kita suasana itu agak mudah gitu iya itu makanya itu saya ambil hari minggu pak gitu loh oh jadi ini buka puasa jadi oh jadi dong bu sama masyarakatnya ini pak usin itu dong pak kalau turun ke masyarakat jangan pas tertinggal aja ya jelas dong bu bu bapak bu walaupun sekarang sudah menjadi anggota dewan tingkat provinsi ya saya nggak akan lupa bu dengan jasa-jasa masyarakat bu karena apa pu tanpa dukungan dari masyarakat tanpa pilihan dari masyarakat bapak nggak akan jadi anggota dewan oh iya pak kalau masalah program yang buat lapangan kerja warga masyarakat saya itu jadi pak lapangan kerja itu ya jadi dong sin makanya itu saya itu punya peluang untuk masyarakat pak usin mau menciptakan lapangan pekerjaan pak karena apa pak bulu suara terbanyak pak itu di masyarakat pak usin pak oh iya memang kalau masyarakat itu kan begini pak kan kalau saya pribadi menurut bapak udah lama iya udah berperiode-periode bapak menjabat anggota dewan betul jadi kalau menurut saya itu mana kalah kalau setiap orang itu amanah tetap akan saya dukung pak saya nggak peduli siapapun itu yang penting nah pada porsinya beliau sebagai anggota dewan itu sesuai dengan harapan kami jadi apa program-program yang sangat condeng untuk kemasyarakatan itu yang saya hidup untuk keinginan dengan persiapannya pak ya kemungkinan kan kalau persiapan udah maksimal lah ya jadi tinggal pelaksanaan aja jadi untuk nanti saya juga ibu-ibu kader saya suruh bantu-bantu biar jadi kumpul rami loh nanti saya juga mau ini sini sekalian mau ngadain santunan buat anak-anak yatim oh iya kemudian alhamdulillah nanti kamu tolong kondisikan ya iya siapa pokoknya masyarakat kamu bila perlu diundang semua buka bersama nanti ada agenda yang harus saya bicarakan penting itu oh iya iya saya mau menciptakan lapangan kerjaan dan saya mau juga mau masih inilah THR sedikit lah oh iya pak buat masyarakat disitu lah ya iya pak kayaknya ini saya mau ada keperluan lain ini cukup belum sementara pak ya jadi nanti setelah pulang dari sini nanti saya langsung koordinasi iya iya dan kondisikan untuk acara kita nanti ya makin cepat makin bagus ya yaudah pak ya yaudah itu ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah oh ibu ada di pak ya iya 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 sama masyarakat ini dong iya sama masalahnya pak usin ibu ibu ibunya juga pasti banyak pasti saya suruh undang semua kepu iya 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 waduh wahab udah siap apa-apa belum ini wahab nih jangan-jangan lupa lagi ayat udah mandi belum kamu Oh kirain lupa Allah kamu itu kalau mau makanan enak sama ada duit cepet kamu Yaudah saya ke rumah hai 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 hab weh sabar kok cepetan lah sabar udah sore acara buka bersama ini bukan kumpulan biasa kamu kok kayak cuma katok luluran biasa lah kok beli rucan beli rucan iya yaudah hab satu ribet kita ngerjan nanti cari tikungan ayo ibu berangkat bu tutupin ini bu oh iya bu selain bapak mau mengadakan buka bersama dengan masyarakat bapak mau juga ini bu mau kasih apaan pekerjaan buat masyarakat itu yang nganggur pemuda-pemuda situ yang nganggur kelompok tani saya mau bapak ini buka kasih pupuk-pupuk dulu dan bapak mau iya bapak mau makanya itu nanti jalan-jalan yang desa itu masih jela insyaallah bapak akan segera aspalbuk iya boleh nah nanti juga nanti juga nanti biar pake seneng iya nanti juga bapak mau ini sekalian mau main teman bapak dulu ada disitu oh disitu juga nanti mampir tempat teman bapak ya boleh mas yaudah berangkat ya yaudah selamat menikmati assalamualaikum waalaikumsalam apa kabarnya yun baik siapa ya ah masa lupa sama saya yun ayo siapa ya ini saya kawan suami kamu suamiku yang mana ya oh alam mas bu iya dari mana mas ah dari rumah mau jalan-jalan oh gini aku mau jalan-jalan gini rencananya ini ya iya kan di desa ini itu mau ngadain buka bersama oh iya terus gimana ya rencananya aku mau ajak udin udin mana udin udinnya lagi kerja merantau belum pulang mas merantau di mana yun merantau ke dubai emang sudah dua tahun ini dubai oh gak lama oh jadinya saya di rumah sendiri sama anak kamu jadi sekarang ini jualan mercon oh usaha mercon tasan ya iya oh iya iya sendiri ya pak iya ini ibu ini istri kawan saya udin namanya tuh plek kawan-kawan kawan kendal itu bu iya siapa tan suami ini mbak yun iya yun yun jarang main kesini jadi lupa sama mas bu yun banyak urusan yun oh iya kamu tambah subur aja kamu yun oh iya yun jadi gini mohon maaf nih ya ini ganggu waktu kamu kamu bisa ikut aku gak kemana aku gak bersama tempat mak lurah iya bareng hari ini hari ini juga bareng sama istri saya sama berakatan sama saya iya nanti masalah dagangan kamu nanti biar saya yang ini lah yang urus lah gak usah khawatir lah iya iya yaudah aku tak ke belakang dulu ganti kamu udah punya anak belum udah satu yaudah dibawa asanaknya gak apa-apa nanti masalah dagangan kamu gampang lah ini saya urus waduh ini mobilnya ganggu yun disini ya udah nanti ikirin dulu yun ya udah kamu ganti ya nanti tak ini yun saya tunggu gak apa-apa yun yang 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 kalau ada yang beli gimana ini unik atau harganya lagi ngapain sih lemak bener ya ya deh gimana deh waduh mohon maaf ya ini yang jualan ini bukan om orangnya lagi ke dalam nanti beli meresan mana deh beli apa ayo yang ini biasanya yang ini berapaan kalau ada beli 10.000 bener ya udah udah ini makasih ya makasih ya 20.000 yang ini ya udah nanti ngomong sama yunilah ini jadi oh mercon ya alamak habap gimana disayang ponakan yang mana mas yang mana ayo pilih yang mana ini yang mana mas pilih yang mana yuk nih lama kenapa ini bang aduh mohon maaf mas, kalau mas harga ini kurang tau saya loh mas soalnya bukan saya yang dagang ini eh yuk loh juangan merdun kamu sekarang kamu eko ah iya wahap apa sih pak? bu yuk ini sohib lama ini, kawan lama ini apa kabarnya? aku kenal waduh ini kawan bapak ini bu ini yang tadi yang saya bapak sebutin ini namanya eko ini namanya wahap ini buyung anaknya bakal tape dulu kan? iya anaknya waduh anaknya waduh 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 bakal tape iya 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 ini kawan bapak dulu bu sekarang kamu jualan mercon kamu? tunggu, tunggu dulu tunggu dulu nggak, nggak gitu nggak gitu saya bisa jelasin gini loh ini yang jual mercon ini temen saya terus? gitu loh nah rencananya temen saya itu bagaimana di kalau saya ajak ajak buka bersama juga udah lah gak aku ajak kita ini udah lama gak ketemu ngaku aja kalau jualan mercon biar enak nah sahabatku buyung iya gimana mas eko kalau memang sudah ditakdirkan menjadi orang miskin cuma jualan mercon ngaku lah di hadapan temen-temen astagfirullah di belan kuasa ini harus kita mohon maaf nah mohon maaf mohon maaf kita ini kan udah sama-sama dewasa jangan kayak anak kecil lah perkara kayak gini tolong jangan diperbesar lah tolong lah bukannya mas eko diperbesar kejujuran ini yang pokok utama loh katakanlah perkara itu walaupun pahit nah iya tau kamu itu iya tapi jangan langsung ngomong gitu loh ini yang jual mercon atau petasan ini bukan saya iya kawan saya iya saya selalu nunggu sementara gitu loh oke udahlah jujur aja lah kamu beli yang mana ab kamu beli apa kok kalau kamu memang jualan mercon ini punya orang ini punya kemana aja ya saya coba dulu mbak saya kan bunyi gak? eh gue beli adalah raja ini satu buku saya 5 ribu loh iya 5 ribu kamu coba ambil eh eh kamu beli apa kerusak kamu eh iya 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 kamu itu gak bangun mercon bangun mercon aja 10 ribu gak usah ngarang kamu perbukunya 5 ribu ini soalnya ini punya orang nanti rugi kasian orangnya eh kalau kamu mau beli beli aja jangan rusak sialan kamu ini kita udah lama gak ketemu kita udah lama gak ketemu kita udah lama gak ketemu jenggak gini lah ya kamu si bakul mercon gak mau ngaku si bakul mercon memang kenapa kalau jual mercon ayy ih eh ih udah 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 ini dagangan orang astaghfirullahaladzim uooh apa kamu nguh pakai sepatu Yung yung ih temang jangan gak gini kamu astaghfirullahaladzim kamu rusak dagangan orang kamu bawa bayar gak kamu berapa sih harganya sih Yung nyepelain amat saya perbukus 5 ribu itu Calon punya pekerjaan tetap Tuh, dengar kak? Abis lebaran, tau gak mau Jangan kan ini, sepatu-sepatumu bisa diborong juga sama ekor Hei, jangan sombong kamu Ham Enggak, kamu mau kemana kamu rapih bener kamu Ini cuma ngorong aja kok Mau kemana kamu rapih bener Asal kamu tau, saya ini tamu kehormatan Bapak Lurah Yang diundang karena mau kehadiran kawan Bapak Lurah dari Purpinsay Tunggu, tunggu, tunggu Jadi kamu termasuk undangan Pak Lurah Husin Wah, sok-sokan kenal kamu Kamu ikut acara Buka Bersama Pokoknya saya ini Dengerin, dengerin Yang mau dihadiri sama DPR tingkat provinsi Pokoknya orang provinsi masalah DPR atau tidak, saya tidak tahu Ini, ini Kalau kamu gak sopan sama saya Selalu menghina saya Kamu bisa nyesel nanti kok Hah? Karena nanti ya Bapak anggota Dewan itu mau ngasih peluang pekerjaan dan mau ngasih THR Makanya itu yang dikasih itu orang-orang tertentu Yang sopan kaki, kamu yang sopan Yang sopan ini punya orang, tolong ya Kamu ingin tahu DPR nya siapa? Ya saya ini kok Saya anggota Dewan Yang sopan kaki Yang sopan kaki Kamu berani ya Cuma kalian berdua yang berani Hei Kamu mau ngapain kamu Hei 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 Itu bahaya itu Hei 3 jam Ini punya orang ya Akan Saya ambil kamu Hei Kamu itu cuma bakul merco Tahu gak kamu Hei Gak sopan kamu ya Hei Malah disini ditunggu Oke Pak Lurah Tunggu dulu pak Orang jualan merconyak sih Bener ini sama saya pak Lurah Belum tahu siapa saya di kampung ini Kasih tahu pak Lurah Kasih tahu Biar hormat dia sama kita Yuni Yun Apa kayak gitu kan pak Yun Yuni Kasih tahu pak Lurah Biar hormat sama kita Kok lama bener Katanya cuma ganti baju Mandiin anak ini itu loh Belum sentuh ganti baju Ada apa sih mas Aduh jadi kamu ada ribu ribu di depan Gak tahu kamu Gak tahu Astagfirullahaladzim Yun Yun Nih Yun Jelasin sama mereka Berdua Yun Yang jualan petasan siapa Yun Yang jualan petasan saya Aduh Gini loh mas balap sama mas Eka Tolong jelasin pak Lurah Ya ini Pak Bu Yun ini anggota Dewan Yang akan datang ke tempat saya Yang bener Yang akan bikin acara buka bersama Jangan bawa pak Astagfirullahaladzim Nah ini kan dulu teman saya pak Nah justru itu Dia ingin berbagi di kampung kita ini loh Mustahil apa pak Ini kan anaknya bakul Tapi waktu itu kan Iya Hati hati ya Tapi sekarang dia dengan anggota Dewan Tengah kompensi Wahab Eko Dengar baik-baik Di dunia ini Enggak ada yang mustahil Kalau kita mau berusaha Mau bekerja Mau berdoa Insyaallah Allah akan merubah nasib kita Dan inget Ingat Ya Nasib suatu saat bisa berubah Kalau kita berusaha Allah gak akan merubah nasib suatu kaumnya Kecuali kaumnya sendiri yang mau merubah nasibnya Nah ini Tolong pak Ini teman saya Ini kawan saya dulu pak Ya memang dulu Memang dulu saya anak orang penjual tape Ya Allah Ya Allah Tapi dengan Ini acaranya jadi gak ini Jadi pak Jadi tetep harus jadi pak Tapi Mohon maaf Mohon maaf ini pak lurah Ya Bukanya gimana gimana Mereka berdua ini bapak undang Ya Nomor satu mereka yang saya undang Aduh Kayaknya mereka berdua ini gak bisa pak Jangan diajak pak Oh jadi begini mas bab mas Eko Kalau saya gak Intinya saya hanya berketempatan Masalah kebijaksanaan itu Pasti tetep pada pak buyu ini Saya gak bisa bantu apa-apa Jadi gini Mohon maaf Kita itu ya Sama siapapun Sama orang kaya Ataupun orang miskin Itu kita harus saling menghormati pak Saling menghargai lah Kalau kita ingin dihargai orang Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri pak Jadi jangan Seolah Kamu anggap orang itu Rendah pak Jangan seperti itu Jangan seperti itu Kita itu sama Di hadapan Allah Terus Gimana itu Apanya Acaranya ini Acara tetep berlanjut Kalau kamu mau ikut buka puasa Monggo ayo Tapi Ada tapi nya ini Kamu Enggak saya masukkan dalam proses Bekerja dalam lingkup saya Saya akan Rencananya saya akan membuka peluang usaha Buat Masyarakat ini Allah yuk Kita kata pertama yuk Saya tahu Kita kawan Tapi Ini untuk pelajaran kalian Berdua agar kedepannya lebih berhati-hati Agar kedepannya Kalau Melihat orang itu Jangan dari Sisi penampilannya saja Ya Orang Kalau jualan petasan Kenapa Enggak hina Jualan petasan Yang penting kan halal Daripada kamu Kerjaannya kamu apa Apa kerjaannya pak Kerjaannya apa Ya Nganggur Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Dari Astaghfirullahaladzim Lebih Terhormat orang jualan petasan Daripada pengangguran Kalian tuh Astaghfirullahaladzim Dia nganggur pak Nganggur Nganggur tapi kok sombong ya Kalian kayak gini Gak dapat kerjaan Udah sementara Waktu begini aja pak Masalahnya Yang lain sudah badan nunggu Dari tadi Jadi kita mending sekarang Anggurangkat Terserah mereka mau ikut Apalah terserah Kalau kamu mau ikut Monggo gak masalah Tapi Kamu gak dapat THR dari saya Atau Pekerjaan dari saya Silahkan Kalau mau ikut Buka bersama aja kamu Saya rencana mau Bagi-bagi THR Sama warga sini Yaudah pak Kita berangkat aja pak Bagi-bagi THR Bagi-bagi THR Bagi-bagi THR Bagi-bagi THR